Himpunan penyelesaian dari harga mutlak Harga mutlak X ditambah X kurang dari atau sama dengan 2 adalah titik-titik Nah, untuk menjawab soal ini, berarti kita fokusnya ke sini dulu gitu ya Dimana harga mutlak X itu kan punya 2 hasil Yang pertama itu X gitu ya Tapi ada syaratnya Syaratnya itu X itu lebih dari atau sama dengan 0 Terus yang kedua itu min X Dimana syaratnya itu adalah X kurang dari 0 Sehingga dari sini kita uji satu-satu gitu ya Nah, kalau uji satu-satu berarti yang pertama kita uji adalah X lebih dari atau sama dengan 0 Dimana kalau misalkan X lebih dari atau sama dengan 0 Maka harga mutlak ini kita ganti dengan X gitu ya Jadinya harga mutlak Yang ini berganti jadi X ditambah X kurang dari atau sama dengan 2 Sehingga ini jadinya Harga mutlak 2X kurang dari atau sama dengan 2 Nah, dari sini lagi Kita coba ubah harga mutlak ini sama seperti yang ini Jadi, di sini 2X harga mutlak itu punya 2 hasil Yaitu pertama 2X Tapi syaratnya 2X itu harus lebih dari atau sama dengan 0 Atau X itu harus lebih dari atau sama dengan 0 gitu ya Kalau misalkan ini dibagi 2 Jadinya gini Terus, hasil yang kedua Dia bakal jadi min 2X Tapi syaratnya 2X itu kurang dari 0 Atau X-nya bakal kurang dari 0 Kalau ini dibagi 2 Nah, ini kita buat 0 Oke Sehingga dari sini Kita uji satu-satu lagi gitu Jadi, kalau kita uji satu-satu Berarti yang pertama X itu lebih dari atau sama dengan 0 Berarti Harga mutlak 2X ini berganti menjadi 2X gitu ya Jadinya 2X kurang dari atau sama dengan 2 Sehingga dari sini kita dapatkan X itu kurang dari 2 per 2 Atau 1 gitu ya Nah, dari sini Kita coba iris ini dengan ini Jadinya kalau kita iris Berarti Dari 0 Yaitu peletang penuh Ke sebelah kanan Dan ini 1 1 1 itu kan samping kanan 0 Berarti di sini Terus peletang penuh juga Karena dia Kurang dari atau sama dengan 1 Berarti Ini ambil daerah yang kiri Gitu ya Nah, sehingga dari sini kita dapatkan Irisannya Bahwasannya Irisannya itu di sini Berarti Katakanlah misalkan ini HP HP 1 lah gitu ya Misalkan HP 1 itu sama dengan X itu diantara 0 sampai 1 Nah, terus Yang kedua Berarti ini X kurang dari 0 X kurang dari 0 Nah, kalau X kurang dari 0 Berarti Harga mutlak dari 2X Berubah menjadi Min 2X gitu ya Min 2X kurang dari atau sama dengan 2 Berarti di sini Min X kurang dari atau sama dengan 2 per 2 Atau sama dengan 1 gitu ya Nah, karena di sini Coefficient dari variable X Itu adalah Min 1 Berarti kita harus Ubah ini Jadinya Positif gitu ya Coefficient dari variable X itu Jadi, kalau misalkan Jadi positif Berarti kita harus Sekalikan dengan Min 1 Jadinya kalau Ini kali min 1 Jadinya X Terus ini kalau kali min 1 Jadinya Tandanya berubah Jadinya Lebih dari atau sama dengan Terus Kalau 1 dikali min 1 Adalah min 1 Nah, dari sini Kita coba iris ke sini Gitu ya Gimana Kalau kita gambar garis bilangan Berarti Pertama itu Min 1 gitu ya Karena kan ini min 1 Nah Karena dia lebih dari Atau sama dengan Berarti Daerah yang diambil adalah Daerah yang kanan Terus Di sini X kurang dari 0 Kalau kurang dari 0 Berarti di sini gitu ya Nah Kalau dia kurang dari 0 Berarti daerah yang Diambil adalah daerah yang kiri Sehingga dari sini Kita dapatkan Apa ya Irisannya gitu Irisannya Berarti Daerah sini gitu ya Itu X itu diantara Min 1 Sampai 0 Inilah HP ke 2 Nah, dari sini Kita dapatkan Himpunan penyelesaian Untuk Yang biru ini Gitu ya Himpunan penyelesaiannya Jadinya HP 1 Gabung HP 2 Dimana HP yang pertama Itu dari 0 sampai 1 Berarti Ini 0 Terus ini 1 Terus yang HP yang kedua Itu adalah dari Min 1 sampai 0 Min 1 Sampai 0 Nah, berarti Kalau kita gabung Berarti kan Daerah yang diambil Adalah daerah yang ini Gitu kan Berarti Himpunannya ini Itu adalah Min 1 Dari min 1 Sampai 1 Tapi Kita jangan lupa Kan yang ini Yang bulatan penuh Berarti kita harus Buat tanda Sama dengan disini ya Nah Karena kita Sudah dapat yang ini Berarti kita Harus memenuhi Syarat yang ini Dimana Syaratnya ini adalah X lebih dari Atau sama dengan 0 Gitu ya Kalau dia X lebih dari Atau sama dengan 0 Berarti Kita Buat garis bilangan Dari sini Min 1 Sampai 1 Terus disini X lebih dari Atau sama dengan 0 Berarti disini Kalau lebih dari Berarti daerahnya Yang diambil adalah Sebelah kanan Gitu ya Sehingga dari sini Kita dapatkan Irisannya Berarti Daerah yang ini Yaitu HP Untuk yang kuning Gitu ya Karena kan Kita Kerjakan yang ini Gitu ya Misalkan HP yang kuning itu Mulai dari HP Yang pertama Gitu lagi ya HP 1 Jadinya X nya itu Diantara 0 sampai 1 0 sampai 1 Nah Ini yang pertama Nah karena Halamannya Tidak muat Gitu ya Kalian coba Screenshot ini Dulu Ini Terus Dilanjutkan Kesini Terus Kesini Terus Kesini Terus Kesini Nah Jadi aku Coba Hapus Dulu ya Yang Sini Tadi Disini Tadi HP Satunya Adalah X Itu Diantara 0 Sampai 1 Gitu 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 Nah Kita Dapat Ini Berarti Kita Cari Yang Ini Berarti Kita Uji Coba Yang Ini Juga Gitu Jadi Kalau Kita Uji Coba Yang Bagian Yang Ini Berarti Disini Kalau X Itu Kurang dari 0 Berarti Tanda harga mutlak Ini berganti Jadi Min X Gitu ya Jadinya Disini Min X Ditambah X Jadinya Kan Gini Maksudnya Ini kan Jadi Min X Ditambah X Kurang dari Atau Sama dengan 2 Jadinya Ini Itu Sama dengan 0 Kurang dari Atau Sama dengan 2 Karena 0 Kurang dari Atau Sama dengan 2 Berarti Kemungkinan Disini X Ini Bukan Kurang dari 0 Melainkan X Ini Kurang dari Atau Sama dengan 0 Kenapa Karena Disini Aja 0 Kurang dari Atau Sama dengan 2 Artinya Berarti Nol Nya Ikut Jadi Kalau Nol Nya Ikut Berarti X Kurang dari Atau Sama dengan 0 Nah Berarti Kita Dapatkan Himpunan Yang kedua Itu adalah X Itu Kurang dari Atau Sama dengan 0 Nah Karena Kita Dapat Kedua Himpunan Ini Berarti Kan Kita Bisa Dengan Mudah Untuk Menentukan Himpunan Keseluruhan Keseluruhan Dimana Himpunan Keseluruhannya Berarti HP1 Digabung HP2 Dimana HP1 Itu Yalah X Itu Diantara 0 Sampai 1 Berarti Ini 0 Terus Ini 1 Terus Disini HP Yang kedua Itu Adalah X Kurang dari Atau Sama dengan 0 Berarti Disini Terus Kalau Dia Kurang dari Atau 0 Berarti Diambil Di Daerah Sini Nah Karena Dia Digabung Artinya Kan Daerah Yang Diambil Adalah Daerah Yang Ini Gitu Ya Dimana Limpen yang Keseluruhannya Menjadi X Itu Kurang dari Atau Sama dengan 1 Gitu Nah Kalau kita Lihat di Opsi Itu Jawabannya B Gitu Ya Oke Berarti Kalian Tinggal Ini Satu Gitu Oke Berarti Kalian Tinggal Screenshot Yang Sisanya Mana Tau Kalian Mau Pelajari Ulang Gitu Ya Terus Dilanjutkan Ke Sini Oke Hai